Pada tahun 2023, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai 39,06 juta dolar AS atau tumbuh 7,2 persen di daerah yang menjadi penyumbang ekspor ikan hias salah satunya adalah Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPRR mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP serta pihak swasta yang telah berperan meningkatkan ekspor ikan hias Indonesia. Salim Fahri mengatakan, produksi ikan hias air tawar memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan ikan konsumsi. Keterlibatan pihak swasta seperti AquaZone Indonesia dalam pengeksporan ikan hias diharapkan bisa diikuti daerah lain yang memiliki potensi pengembangan ikan hias. Kedepannya, para pelaku dan pembudidaya ikan hias air tawar perlu diberikan modal usaha, pendidikan, serta pelatihan. Ini makin banyak, inilah contoh yang baik yang sudah kita lihat di Jawa Barat ini, Kabupaten Bandung ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini banyak lagi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sementara itu, Saadia Uluputi mendorong perbaikan regulasi dan sertifikasi bagi pembudidaya dan pengusaha ikan hias. Untuk menjamin pendistribusian dan ekspor ikan hias bisa berjalan baik tanpa ada komplain. Di sisi lain, potensi investasi pada sektor perikanan khususnya ikan hias diharapkan terus bertambah. Otomatis tentu regulasi-regulasi ataupun sertifikasi yang dari dalam negeri bersama dengan KKP diperbaiki. Untuk memudahkan, kemudian juga menjamin distribusi sampai kepada off-taker bayarnya bisa aman. Kemudian keuntungan yang didapatkan juga bisa memadai sehingga bisa eksis. Dari Jawa Barat, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.